Bagi Anda warga Tanjung Pinang yang ingin menunggangi kuda tidak perlu jauh-jauh lagi hingga keluar kota. Sebab ditanya Pinang saat ini telah ada wahana berkuda anak yang dibuka setiap hari dari pagi hingga petang. Pihak pengelola mendatangkan 10 ekor kuda dari dataran Sumatera. Berkuda sambil beramal atau BSB. Ya, itulah slogan yang diusung dalam wahana berkuda satu-satunya dan pertama di kota Tanjung Pinang ini. Sejak dibuka untuk umum dalam dua minggu terakhir, antusias masyarakat berdatangan ke lokasi wahana BSB ini cukup tinggi. Pusat Al-Quran selaku pengelola sendiri sudah membuka wahana itu setiap hari Senin hingga Minggu dengan pembagian dua waktu yakni pagi dan petang hari. Direktur Pusat Al-Quran Indonesia Ruli Ataki kepada Tanjung Pinang TV mengatakan, Wahana berkuda ini merupakan bagian dari program Masjid Tafis Ramah Anak yang sedang dibangun di Tobong Bata, Kelurahan Batu Sembilan, Tanjung Pinang. Menurutnya, dana infat yang terkumpul nantinya juga digunakan untuk mendukung kegiatan operasional para santri, penghapal Al-Quran, Binaan Pusat Al-Quran. Dua minggu ini kita sudah membuka wahana berkuda mesbik, yaitu wahana berkuda sapi beramal. Karena, sebab ini kita hadirkan sebagai bagian untuk penggalangan dana dukung program pembinaan perintah al-Quran. Karena, sebab yang disayurkan jika Bapak Ibu nanti akan mengatakan berkuda di sini, akan kita gunakan untuk operasional pembinaan perintah al-Quran. Ada pun jumlah kuda yang dipelihara oleh pusat Al-Quran, yakni sebanyak 10 ekor kuda. Kuda berbagai jenis itu didatangkan langsung dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Saat ini di wahana BSB ada sekitar 10 ekor kuda, hanya saat ini yang kita turunkan 4 ekor. Maksimalnya untuk di sini, tidak bisa terlalu rame ya. 5 ekor masih bisa ya. Ini jenis kuda pacu ya? Iya, kita ada beberapa jenis kuda. Ada kuda pacu, ada kuda kuda biasa, juga ada kuda kuda. Ruli juga mengungkapkan bahwa ada banyak manfaat berkuda, khususnya untuk anak, diantaranya adalah untuk melatih keberanian anak. Selain itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki postur tubuh dan keseimbangan. Pengelola sendiri mengharapkan aturan bahwa selama berkuda harus menerapkan protokol kesehatan sebelum menunggang kuda, seperti cuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.